Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina Kali ini saya akan tetap berbagi kepada anda semua Yaitu kali ini saya akan membuat bolu pandan seres Dan menggunakan takaran gelas Menggunakan 4 butir telur Hasilnya ini sangat mengembang sempurna Silahkan disaksikan video saya Jangan di skip supaya nanti tidak gagal dalam pembuatannya Untuk tahu cara membuatnya dan bahan-bahan apa yang perlu dipersiapkan Yuk langsung saja ikuti videonya Pertama kita siapkan wadah Lalu kita siapkan beberapa bahan Pertama bahan yang pertama adalah telur 4 butir Kita masukkan ke dalam wadah Oke hati-hati kalau ada nanti telurnya yang dingin Ini telurnya ukuran sedang ya pemirsa ya Jadi 4 butir Oke lanjut kita masukkan SP 1 sendok teh Kemudian kita beri garam 1.4 sendok teh Ini supaya nanti bolunya manis dan gurih Lalu kita masukkan gula pasir Saya menggunakan takaran gelas Ini setengah gelas lebih ya pemirsa Atau setara dengan 120 gram Jadi manisnya nanti pas Karena kita nanti menggunakan seres Oke baru kita masukkan Saya menggunakan vanilla cair secukupnya Atau kalau kita takar 1 sendok teh Lalu kita beri pasta pandan Dan juga secukupnya Untuk warnanya sedikit hijau kekuningan Kita beri pasta kuning 4 tetes Dan nanti warnanya itu seperti warna daun pandan Oke baru kita mixer Kita mixer dengan kecepatan rendah dulu Sedang dan tinggi Kurang lebih 10 menit Atau sesuaikan dengan mixer yang Anda punya di rumah Nah untuk Adonan ini ya Harus benar-benar mengembang Supaya nanti Tidak terjadi Bantat Ataupun dia mengempis Jadi ini teksturnya harus seperti ini ya Menjambul Ataupun kaku berjecak Ini artinya Adonan sudah pas Atau kalau kita pegang ini Sudah keras kaku gitu ya Berikutnya kita masukkan Tepung terigu Ini saya menggunakan takaran gelas juga Ini 1 gelas Dan ditambah dengan setekan gelas Atau setara dengan 150 gram Karena 1 gelasnya 100 gram Kita masukkan secara bertahap Setengah gelas dulu Kita aduk-aduk dulu Supaya tepungnya tidak bertahap Tepung terbangan Baru nanti kita mixer Dengan kecepatan rendah Lakukan sama dengan Tepung yang masih tersisa Ini nanti kita masukkan Sama ya Dengan pertama ini Kita masukkan bertahap Lalu kita aduk-aduk Dan Lalu kita mixer kembali Seperti ini Nah ini kalau sudah Rata tepungnya Dari segelas setengah tadi Kita hentikan mixernya terlebih dahulu Kemudian kita tambahkan Susu bubuk dan tepung maizena Masing-masing Kita masukkan 2 sendok makan Seperti ini ya Ini sudah saya takar Tadi 2 sendok makan Nah seperti ini Juga dengan tepung maizena 2 sendok makan Kemudian kita Masukkan Santan Saya menggunakan Santan Instant saja Satu saset Yang Sebanyak 65 ml Kita masukkan semua Ini Kalau bolu Pandan Itu identiknya Kita menggunakan Santan Baik kita Aduk dulu Kita aduk rata dulu Baru nanti kita Masukkan Margarin Kita aduk dulu Santan dan susu Tadi ya Aduknya Dengan kecepatan rendah saja Atau tercampur rata saja Jangan Kencang-kencang Nanti adonannya turun Oke cukup Baru kita masukkan Margarin cair Ini setengah gelas Atau setara dengan 100 ml Atau kalau Margarin yang masih padat Itu 100 gram Kita cairkan Oke kita masukkan semua Baru kita aduk rata Kita mixer dengan kecepatan rendah saja Seperti ini Cukup Nanti kita akan bantu dengan Menggunakan sepatula Ya Tidak harus Selama ini kita menggunakan mixer Kadang-kadang masih ada Margarin yang mengendap Kita aduk dengan sepatula Pastikan di bawah-bawah ini ya Di bagian dasar ini Terkadang masih ada tepung yang Masih kering Belum tersenggol oleh Sepatula Atau Wix tadi Kita ratakan Oke kalau sudah rata seperti ini Baru kita siapkan loyang Nah ini saya sudah menyiapkan loyangnya Ukuran loyang ini 22 ya Atau kalau kita kilani itu sekilan lebih ya Sekilan 4 jari Ini sudah saya olesi Margarin dan taburi sedikit tepung terigu Baru kita masukkan adonannya Jadi untuk menghasilkan Bolu dengan Yang montok tinggi Ya pemir saya Ini kita menggunakan Sesuai dengan ukuran loyang Jadi Ada yang tanya Sascriber saya itu Kenapa bolu saya kok tidak tinggi Seperti bunda Ini kita sesuaikan dengan Loyang dan ukuran telur Kalau ukuran telur 4 Ini kita menggunakan Loyang agak sedikit besar Yakut ukuran 22 Kalau ukuran telur 2 atau 3 Kita bisa menggunakan Loyang ukuran 20 Kalau telur 8 Kita bisa menggunakan Loyang ukuran 24 Atau 28 cm Oke nah ini ya Sudah saya Masukkan ke dalam loyang Kita hentak-hentakan Supaya mengurangi Gelembung-gelembung udara Yang ada dalam adonan Boleh juga Kita gunakan Tusuk sate Seperti ini ya Jadi nanti biar Teksturnya itu halus Ya misalnya Tidak banyak Gelembung-gelembung Oke baru kita Masukkan atau taburi Sersnya Kalau Sers ini Kita supaya Nanti masih tetap Berada di permukaan Atau tidak tenggelam Ini triknya Kita beri tepung sedikit Jadi dia akan ringan Dan Memisah dengan adonan Ini kita taburi Secukupnya saja Ini saya pakai yang Agak sedikit banyak ya Nah ini ya Pemirsa Sambil kita tekan-tekan Ini ya Supaya nanti tepung Apa Sersnya Tidak Buyar Ini kita tekan-tekan Atau kita hentak-hentak Oke pemirsa Open sudah kita siapkan Sudah kita panaskan 10 menitan yang lalu Artinya panas sudah merata Kita masukkan saja Adonannya Oke kita Panggang selama 45 menit ya Kalau saya menggunakan Open tank ring 45 menit Kalau open listrik Bisa sampai 35 menit saja Oke Dengan catatan Pada 40 menit pertama Kita menggunakan api sedang Cenderung kecil Kemudian nanti Pada 5 menit terakhir Kita menggunakan api besar Supaya nanti hasilnya Kering di bagian atas Kita tunggu ya Nah ini pemirsa Sudah 45 menit Dengan 5 menit api besar Di bagian akhir Kita lihat di permukaannya Nah ini ya pemirsa Bagian permukaan itu kering Ini hasilnya Kita sisiri dulu Pinggir-pinggirnya Untuk memastikan Bolunya tidak lengket Ya pemirsa Ini mudah-mudahan tidak lengket Oke Kita hantak-hantakan sebentar Baru kita Masukkan ke Ini wadah sementara Supaya Uap panasnya sedikit berkurang Dan Bisa kita langsung iris Oke pemirsa Oke pemirsa cantik ya Di bagian bawahnya cantik Warnanya Dan bagian atasnya juga kering Nah ini pemirsa Bolu pandan seresnya Cantik Hasilnya sempurna ya pemirsa ya Oke akan saya Iris ya Saya akan perlihatkan kepada pemirsa di rumah Hasil dari pembuatan bolu pandan seres kali ini Dengan takaran gelas Kita berhasil membuatnya Ini lembut sekali pemirsa Dan harum dari pasta pandannya juga Tercium aroma sedap Tentu juga rasanya Dan seresnya juga tidak tenggelam ya pemirsa Masih utuh di bagian permukaan Jadi cantiknya ya Oke ini akan saya ambil Ingin segera mencicip ya pemirsa Ini bolu pandan seres Lembut dan mantul Nah bisa dilihat ya pemirsa Ini lembut sekali Bisa Lentur-lentur seperti ini Kalau kita Pegang ya Atau kita Rekatkan seperti ini Nah ini saatnya saya akan Mencicipi ini Saya suka dengan seresnya Ya pemirsa ya Oke Saya Kiris dulu Bagian Atasnya ini Ini tidak seret ya pemirsa Karena ada santan dan margarin Bismillah Mantap pemirsa Enak Ini sangat recommended Untuk Hantaran-hantaran Pada saat acara-acara tertentu Ya pemirsa Atau juga untuk Menghidangkan bersama keluarga Cukup praktis Membuatnya juga mudah Bahannya sederhana Oke Baik pemirsa Demikian tip membuat Belu pandan seres Silahkan dicoba di rumah Ya semoga berhasil Ini saya akan iris Untuk Keluarga yang siap menanti Menyantap Atau Cicipin Bolu Pandan seresnya Sudah tidak sabar lagi Demikian Pemirsa ya Untuk membuat Bolu Pandan Silahkan dicoba di rumah Semoga berhasil Dan terima kasih telah menonton Jangan lupa Setelah menyaksikan video ini Silahkan diberi like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan menu-menu terbaru Dari channel Enrosmalina Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton